Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan menulis kreatif Kalau minggu-minggu lalu sudah saya kasih tugas ya Tugas untuk bikin apa yang namanya Tulisan kreatif tentang profil pribadi Tentang profil kalian masing-masing Dan juga soal ringkasan tentang orang-orang penulis terkenal Tujuannya apa? Saya mencoba bagaimana kalian sendiri yang menemukan soal bakat dan minat Jadi kalian bisa ngukur tuh Sebenarnya kalian punya bakat atau kasih di bidang penulisan kayak begitu Yang kedua, kalau misalnya bakatnya kurang, sedang, cukur-cukur kalau besar ya Tentu mulai di pikirkan bagaimana menanamkan minat yang lebih banyak Bedanya saya dengan salian misalnya ya Padahal mungkin pada bakat ya Bakatnya saya lebih banyak mungkin ya Tapi yang kedua, bisa jadi karena minat saya yang lebih tinggi dibandingkan kalian Nah, saya mencoba membaikkan itu semua Biar kalian bisa memahami soalan kreatifitas ini Itu dibulai bukan dari siapa-siapa Tapi dari kita sendiri kayak begitu Nah, mudah-mudahan kalau kalian bisa saling membandingkan tulisan yang Ribadi masing-masing ya Saling membaca juga tuh tulisan teman-teman di blognya masing-masing ya Bisa saling membandingkan tuh Bagaimana satu sama lain bisa menemukan Bagaimana ya bakat si Anu ya Bagaimana kan bakat si Anu ya Dan seterusnya kayak begitu Sampai ketemu, ternyata mereka juga sama ya Bakatnya biasa-biasa saja kayak begitu Nah, kalau biasa-biasa saja Tentu saja harus ditunjang dengan soal minat Itu harapannya Nah, begitu juga Begitu masing-masing tulisan kedua Soal bagaimana Orang-orang ternama Memiliki bakat Dan memiliki minat terhadap bidang yang ditekuninya Sehingga mereka jadi orang terkenal Nah, itu kita belajar dari mereka Awal-awal saya nulis juga sama Kita harus berguru Secara imajinatif ya Ke orang-orang yang Orang-orang yang saya dikatkan sangat hebat Seperti Cak Nun MHA ini lagi Ke Kang Jalaluddin Rahman Dan banyak lagi nama Saya baca pengutusan mereka Dan saya belajar Nah, saya harapkan kalian bisa tuh belajar Maka satu sama lain belajar tuh Teman-teman sendiri Lihat karya-karyanya Bagaimana tuh dia mengusung gagasan Bagaimana dia mengimpul gagasan Lalu bagaimana teman-teman tuh Mengerucutkannya menjadi premis Bagaimana ide yang banyak itu Dikecilkan menjadi ide-ide yang Lebih spesifik lagi Lalu tiga, bagaimana dia menentukan diksi Menentukan judul yang dahsyat Dua, tulisannya Itu belajar Yang ke Dikecilan keempat adalah Bagaimana menyusun Ini pertama itu ya Alinnya pertama tuh Tulisan satu kalimat Dua kalimat ya Yang kira-kira bisa menarik Pembaca tuh untuk menonton Untuk membaca langsung Secara keseluruhan tulisan itu Nah, itu perlu latihan Itu perlu belajar Nah, salah satu cara belajarnya Adalah membaca dulu tulisan orang Nah, yang terakhir Yang kelima adalah Bagaimana merangkai Himpunan data Yang sudah terhimpun itu Menjadi sebuah cerita Secara koronologi Tidak usah yang susah-susah Kronologi kayaknya Dikit dari A1Z Nah, satu sama lain Belajar dari situ Nah, kali ini Yang membuat Nambah pengetahuan Tentang kreativitas Saya akan mencoba Menjelaskan lagi Apa itu kreativitas Jadi, kalian selama ini Masih ambil sana-sini Dari berbagai Googling mungkin ya Saya coba tanah-kenan Apa yang disebut kreativitas Bahwa ketika Bicara tentang kreativitas Adalah Kita bicara soal Bagaimana Kita itu menyadari Bahwa kita punya sikap Kita punya pengalaman pribadi Terus Ternyata kita itu Berbeda satu sama lain Tadi selalu saya singgung Soal Bakat dan minat Contoh paling gampang Itu saya selalu Masih lihat Soal Illustrasi foto Foto anak kecil Saya ambil dulu Saya lupain Karena saya bikin Sekitar 12 tahun yang lalu Bocah Lompat Dari Atas ketinggian tentunya Saya gak tau dari kerbau Atau dari mana Pohon ya Bisa akan lompat ke surai Kayak gitu Ada kecikan air di belakangnya Jadi ini kan mungkin Diambil dengan Satu sedit yang rendah Sehingga efek Air muncratnya itu Kelihatan Kayak begitu Bukan soal fotografis Saya kira singgung Tapi saya cuma Menggambarkan Bagaimana Seorang bocah Pengen dapat kesenangan Di kampungnya Lompat Dari tempat tinggi Ke sungai Buat mereka itu Bahagia Kayak begitu Sederhana Sekalilah Dan tidak semua orang Paham Situasi itu Kayak gitu Buat mereka Bahagia itu Tidak ke kolom kendang besar Tapi ke kaling Ke sungai Lompat Nanti setelah lompat Balik lagi Lompat Dan seterusnya Padahal Di balik Aksi lompatnya itu Itu menyimpan Risiko bahaya Bahaya Kecembung Bahaya patah Dan seterusnya Tapi Demi kesenangan itu Anak itu ambil risiko Ambil risiko Dia tidak lagi Punya takut Tidak ada lagi Rasa rangkum Lompat saja Lalu Alhamdulillah Lama-lama Setiap hari Dan itu Yang coba Kita pelajari Itu bagaimana Bagaimana Ini juga terjadi Ke fisi kreatif Fisi kreatif itu Bagaimana Ya itu Harus punya keberanian Kalau kita Terus berani Mengeksplore Apa yang kita punya Apa yang kita punya Itu tadi Bagaimana itu Minat Dan seterusnya Itu digali Seperti bocak Lompat dari Tempat gigi Yang kedua Perlu juga pengalaman Kalau kita belajar Saya pernah dapat Matri ini Dari dosen Antikologi saya Waktu 31 Bagaimana Belajar dari pengalaman Orang Jepang Orang Jepang Dikenal Pengalaman Apa namanya Sisi Heroik Pariyatis Koyanti Dan itu Diwa-diwa Samurai 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 Semacam Satria Yang memiliki Diwa yang Sangat Belah Peduli Padahal Belah Itu ditanamkan Sejak mereka Masih kecil Melalui Dongeng Jadi kita Selama ini Suka abai Terhadap soal tradisi Lisan itu Yang namanya Dongeng Kalau tidur Mama Atau ibu Sekarang jarang Memberikan dongeng Tapi memberikan Handphone Kita selalu nonton Anak-anak selalu nonton Youtube Atau dan seterusnya Dari handphone Padahal Orang Jepang Waktu zaman itu Belum pernah Handphone Melalangkan Itu dari cerita Cerita tentang Kepahlawanan Kepahlawanan Yang Dimunculkan Dari Cerita rakyat Di Jepang Dan Dan itu Yang membuat Mereka Punya Yang namanya Faktor N-Aci Faktor N-Aci Atau kalau misalnya Dipanjanginya Need for H-PWN Jadi butuh prestasi Ada kebutuhan Untuk mengaktualisasikan Diri sepanjang masa Maka kalau misalnya Kita lihat Perhatikan orang Jepang Punya Etos yang tinggi Buat Bagaimana Untuk menunjukkan Diri dia Menunjukkan Diri dia Sebagai Bangsa Jepang Karena mereka tanamkan Nah kita punya Apa enggak Tradisi seperti itu Sebenarnya kita tuh Terbiasa juga ya Ada tradisi Di sana tuh banyak Kita kenal cerita Santuri ya Cerita Setubangendit Itu rata-rata Adakah dari doming Dari Mama kita Atau nenek kita Dulu Dengan bakat Dan punya benar gigi Jangan-jangan kita Karena memang kita Punya faktor Un-arch Tadi yang Yang sebenarnya Sudah dikanankan oleh Rantua Tapi kalaupun belum Sekarang Ya harus gali Kayak begitu Harus dikejar Jadi tidak ada Isilas berhenti Kejar Yang namanya Faktor Un-arch Itu Yaitu faktor Untuk selalu Mengaktualisasikan diri Menunjukkan identitas diri Pada akhirnya Menunjukkan soal Prestasi Yang pada akhirnya Carta ketak kunci Adalah ketika Orang Bicarakan tentang minat Masih lari soal ambisi Bahwa ambisi Itu bukan sesuatu Yang haram Bukan sesuatu Yang dilarang Itu adalah bagaimana Kita membangun motivasi Terutama sebagai Penulis Kita di bidang-bidang kreatif Itu perlu motivasi Itu Perlu Energi lebih Dari dalam diri kita Itu tentang kreatifitas Kayak gitu Satu ketak kunci Yang bagus Dari dokter Guy Folt Presiden asosiasi Psikologi AS Pada tahun 50-an Bahwa Proses berpikir kreatif Dimulai dari Berpikir divergen Berpikir divergen Rupakan silah Untuk kemampuan Menghasilkan sebanyak Punggir alternatif Solusi Terhadap sebuah Masalah Ini pertimbangannya Dari dokter Guy Folt Nah saya akan jelaskan Soal bagaimana Ini cara berpikir Yang berpikir yang Tentu saja Yang secara logika Ada lagi Yang namanya Dasar-dasar logika Untuk menguraikan Bagaimana Soalan seni berpikir Kayak begitu Nah Guy Folt ini Punya Konsep sendiri Soal berpikir Dari sisi psikologi Jadi Pendapat dokter Guy Folt ini Saya putih dari bukunya Pak Arifin Ketika Ketika artinya Sepertinya Jureka Dan satu lagi Adalah dipunya Pak Jalobin Rahmat Di psikologi komunikasi Kalau sudah Ambil wata kuliah Psikologi komunikasi Saya kira Suka Hamfem Tapi saya jelaskan lagi Tentang berpikir Divergen dulu ya Bahwa Kreativitas Ya Salah satu Kreativitas Salah satunya Ditunjang oleh Kemampuan Atau berpikir Divergen Kayak apa sih Karakter dari Berpikir Divergen Kayak begitu Pertama Bahwa ketika Kita bicara tentang Berpikir Divergen Adalah Bagaimana Kita tuh Dituntuk Banyak Mampuan Untuk menghasilkan Banyak 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 Sifatnya Kalau orang Tanya Kemana Dari sini Jalan Ke arah Jakarta tuh Menggunakan Apa Kita bisa jawab Bisa Pake Ebis Bisa Pake Mobil-mobil Kecil Bisa Pake Mobil Burus Kayak Kreat Kayak Begitu Atau Kita Sewa Mobil-mobil Dan Naik Kreativitas Tentunya Atau Kalau Mau Sedikit Sedih Jalan Kaki Itu Berpikir Secara Kuantitative Atau Fluency Salah Satu ciri Divergen Jadi Yang Penting Adalah Banyak Dulu Bayangkan Kalau Misalnya Kita Di kantor Atasan Kita Tanya Kira-kira Konsep Iklan Kita Bagaimana Ya Bisa Pak Begini Pak Satu Kita Bikin Iklan Begini Dua Bikin Baliho Tiga Bikin Flyer Empat Bikin Bidlal Nah Itu Sesuatu Yang sangat Berat Atasan Atasan Banyak Urusan Banyak Yang Dipikirkan Begitu Kita Disodorkan Lagi Banyak Alternatif Kemikiran Capek Juga Ini Ada Kesoalan Ketika Kita Konsep Divergent Apa Before Tentu Kita Lepas Dulu Tadi Ada Ciri Tentang Kuensi Jadi Berpikir Banyak Secara Kuantitas Yang Kedua Yang Penting Ada Efek Karakter Flexibility Yang Penting Ada Alternatif Ya Karena Banyak Alternatif Bisa A Bisa Plan B B Bisa Plan C Dan Selesai Kita Terbiasa Selalu Nyusun Dua Atau Tiga Misalnya Pertama Terus Ada Alternatif Terus Yang Ketik Yang Penting Soal Original Kita Ragu Kalau Kita Berpikir Banyak Harus Tanyakan Orisinalitas Apakah Ide Tersebut Original Atau Engkak Itu Masalah Juga Itu Yang Jadi Karena Kita Berpikir Banyak Kita Jadi Pertanya Apakah Mungkin Kelima Limanya Original Atau Tiga Original Padahal Salah Satu Pemikiran Divergent Ini Menuntut Soal Originalitas Jadi Kita Agak Mempertanyakan Bagaimana Berpikir Terlalu Banyak Fluency Tadi Selain Fluency Flexibility Originalitas Yang Keempat Elaborasi Elaboration Jadi Apa Itu Kita Bisa Menyampaikan Dengan Baik Bisa Mempresentasikan Dengan Baik Di Atasan Atau Teman Atau Siapa Dengan Baik Itu Hakikat Dari Buk Pertanyaan Ada Empat Poin Fluency Flexibility Originalitas Dan Elaborasi Pertanya Ini adalah Ide 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 Original Banyak Dalam Ini Dalam Banyak Itu Bisa Dielaborasikan Jadi Bisa Dipresentasikan Kalau Sudah Dipresentasikan Otomatis Bisa Di Pertanggung Jawabkan Sampai Sini Saya Beralih Ke Ide Yang Kedua Itu Yang Namanya Ide Convergence Nah Ini Kebalikannya Kebalikannya Dari Berpikir Divergence Kalau Divergence Banyak Ide Banyak Ide Banyak Antalati Maka Konvergence Kebalikannya Dia butuh Hanya Ide Yang Mengerucut Ide Yang Mengerucut Satu Ide Tapi Berkualitas Jadi Ini Berpikir Sudah Makin Matang Ide Itu Harus Matang Satu Tapi Matang Kebalikannya Karena Itu Disini Sudah Mulai Kita Mungkin Kalau Dia Sudah Matang Mungkin 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 Soal Pergunaannya Bukan Cuma Soal Ide Yang Cuma Satu Tapi Berkualitas Sudah Kelihatan Kegunaannya Apa Terus Sudah Otomatis Sudah Selektif Sudah Melewati Proses Selektif Jadi Disitu Ada Karakternya Adalah Berkualitas Kegunaan Terus Selektif Sifatnya Dan Otomatis Relevan Kemampuan Atau Kebutuhan Konteksnya Kayak Gitu Ini Berpikir Secara Converted Jadi Masing Masing Ada Kelomahan Ada Kelebihan Tapi Sebagai Kreator Dalam Penelus Kreatif Kita Serap Cara Berpikir Yang Divergent Kita Serap Cara Berpikir Yang Divergent Kita Serap Kita Serap Semuanya Mana Paling Mewakili Kita Yang Paling Bisa Membuat Kita Gampang Menggali Ide Gampang Mengerucut Kanya Kalau Tulisan Lalu Sudah Dibilang Menggampang Menggali Ide Terus Gampang Bikin Premis Jadi Kucutkan Ini Kata Premis Ini Pada Ayatnya Sama Dengan Sejalan Dengan Kata Ide Soal Convergence Jadi Masing-masing Punya Spesifikasi Masing-masing Punya Karakter Lalu Poin Pentingnya Ketika Saya Kompilasi Ketika Tentang Kreativitas Ada Berpikir Divergence Ada Berpikir Convergence Ada Dua Kata Kunci Yang Menurut Saya Sangat Menarik Pertama Ada Soal Original Dua-dua Ini Masing-masing Menunjukkan Butuh Soal Original Ini Kata Kunci Apapun Ide Apapun Cara Bermikir Kita Butuh Soal Ide Yang Original Artinya Asli Pemikiran Kita Yang Kedua Soal Relevansi Pada Akhirnya Bicara Soal Ketuk Kaitannya Dengan Apa Yang Diminta Akhirnya Bicara Soal Penggunaan Lagi-lagi Ini Adalah Perpaduan Sifat Pemergen Dan Divergen Divergen Masih Sumbangan Soal Kepikir Original Lalu Konvergen Soal Relevansi Dipadu Menurut Saya Itulah Kreativitas Jadi Kreativitas Memang Butuh Sesuatu Yang Gagakan Yang Orisinal Dan Tentu Saya Berkunah Kita Jangan Sampaikan Tadi Bahwa Ataupun Divergen Tetap Butuh Membuat Soal Mengelaborasi Menyampaikan Atau Mempresentasikan Kalau Misalnya Ide Disimpan Terus Di hati Simpan Di otak Jangan Jadi Ide Atau Kalau Orang Tanya Kita Tidak Bisa Menjawab Apa Ya Itu Jawaban Yang Tidak Bagus Jangan Yang Tidak Raya Dijawab Oleh Seorang Ketika Seseorang Terutama Atasan Tanya Datang Kera Kera Bikin Hal Ini Seperti Apa Jangan Jangan Pernah Ada Pertanyaan Apa Ya Gimana Ya Tidak Langsung Jawab Menurut Saya Blablabla Menurut Saya Dada Ya Jadi Langsung Eksekusi Jawaban Itu Kemukakan Bahkan Kita Belum Siap Tapi Harus Kita Jawab Dengan Menurut Saya Itu adalah Kata Pertama Yang Menunjukkan Bahwa Kita Memang Tunyak Mampu Tunyak Potensi Ingat Soal Faktor NAC Tadi Aktualisasi Diri Adalah Bagaimana Di kantor Di kehidupan Kegiatan Industri Kreatif Kita Harus Selalu Menunjukkan Bahwa Kita Selalu Siap Menampilkan Ide Ide Baru Ide Yang Orisinal Dan Relvan Karena Itu Tidak Ada Kata Apa Ya Gimana Ya Ini adalah Menurut Saya Bagin Jawarkan Pelan Pelan Tentu Kita Bagaimana Langsung Sambil Mikir Apa Ide Yang Paling Tepat Nanti Kita Kembangkan Lagi Bagaimana Kita Memiliki Selalu Tambungan Tambungan Ide Kepala Atau Kalau Tertulis Nanti Kita Sambung Di Kata Kuliah Bukutnya Di Materi Bukutnya Sementara Ini Kalian Harus Tahan Soal Tentang Berpikir Divergen Dan Berpikir Convergen Dan Akhirnya Apa Luaran Dari Mereka Konsep Ini Adalah Soal Originalitas Dan Relevansi Yang Berikutnya Adalah Kembali Kalau Kita Ngomong Soal Luaran Dari Sebuah Kreativitas Maka Jangan Abahkan Soal Bahwa Pada Akhirnya Bahwa Pada Akhirnya Akhir Dari Kreativitas Keluaran Dari Kreativitas Adalah Karya Karya Ini Oleh Beberapa Pakar Dari Pak Dari Klasifikasikan Lagi Menjadi Karya Kecil Karya Sedang Dan Karya Besar Karya Kecil Karya Sedang Dan Karya Besar Kecil Sedang Besar Mengacu Pada Wilayah Dan Pengaruh Dari Karya Itu Kalau Cuma Kecil Lokal Bupaten Atau Secamatan Kita Kategorikan Seperti Kecil Kalau Sifatnya Sudah Nasional Sudah Sedang Kalau Sudah Besar Macam Einstein Beethoven Leonardo Da Vinci Atau Karya-karya Musik Seperti Bill Collins Barunya Besar Karyanya Besar Kita Memang Sudah Sampai Kesana Minimal Kalian Sudah Memulai Dari Karya Kecil Ketika Kalian Teman-teman Di Semester Berapa Tiga Dan Dari Dua Dan Empat Kemarin Selalu Bikin Film Pendek Saat ini Yang Dikmati Baru Penonton Youtube Sudah Luar 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 Waktu Bikin Aja Sudah Berpikir Bagaimana Bikin Sebuah Karya Kecil Karya Kecil Di Tonton Sekarang Sudah Sampai 800 Itu Sudah Lumayan Bagaiman Bagaimanapun Youtube Sudah Membawa Karya Kalian Sudah Sampai Ke Luar Sana Sudah Mengglobal Bukan Cuma Orang Pandeng Bukan Orang Orang Bukan Orang Banten Sudah Indonesia V Sudah 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 Perihis Apa yang Kalian Buat Film Pendek Yang Durasinya Cuma 16 Mingit Sudah Dim Bangun Jadi Karya Besar karena itu jangan pernah dari hidup kecil atau karya kecil itu menjadi sesuatu yang tidak, tapi didesain, biasakan itu menjadi arahnya adalah naik gradasi karya sedang atau karya besar dan seterusnya jadi dari film Badik Berdarah Miranda yang kalian produksi itu wongkong dari pusat dan di Marimping itu sudah jadi karya bagus jadi film berbahasa Sunda Banten sudah di expose ke youtube ya sudah dipenuhi penonton yang sangat besar penontonnya adalah penonton dunia jadi ini jadi kan ini motivasi bahwa sekarang tulisan kalian itu baru naik-naiknya cuma ke blog jangan berpikir blog itu yang nonton yang baca cuma anda yang baca cuma teman-teman anda satu tahun tapi ini enggak, yang nonton pada akhirnya yang baca adalah orang dari seluruh Indonesia atau siapa pun seluruh dunia yang paham bahasa Indonesia tentunya cuma tulisan di blog tulisan tentang orang-orang seniman-seniman atau penulis-penulis hebat di Indonesia di blog dan yang ketiga itu tulisan tentang dosen-dosen kalian itu di blog jadi kalian itu sudah tuh kalau misalnya orang PR atau orang marketing komunikasi sudah paham dengan konsep branding kalian itu sudah melakukan itu tuh membranding pertama membranding tentang tulisan tentang diri sendiri ya terus juga membranding para seniman-seniman hebat para penulis hebat di Indonesia yang ketiga itu sudah membranding dosen-dosen kalian untuk dibikin terkenal mereka itu kalian itu sudah hebat jadi punya sudah paling tidak sampai empat pertemuan ini sudah paham bagaimana kalian sudah bermain-main dengan bahkan yang main-main tanah kutip ya yang kedua sudah bermain-main dengan soalan minatan sepatutnya kreativitas jadi masalahnya kalian mau disebut orang kreatif atau enggak kalau sebagai orang komunikasi anti dengan istilah kreatif kita tidak mau disebut kreatif itu masalah besar itu saya selalu bilang kayak begitu bahwa di rah diskusi digital ini sebagai pelaku-pelaku komunikasi kita dituntut selalu kemampuan untuk kemampuan presentasi makanya di kertas kita selalu ada presentasi kedua kemampuan soal minus tiga kemampuan soal teknologi yang terhadap terutama dengan teknologi yang namanya media baru terus paham semuanya makanya kita ada kuliah media siber ada kuliah finalistik dan seterusnya yang lebih mengarah pada kompetensinya terus yang berikutnya yang salah penting adalah kemampuan selalu menanggirkan soft skill soft skill itu penting menjaga hubungan cara berkomodifikasi dengan baik menjaga itu bukan dengan teman dengan atasan kelekatan dan seterusnya soft skill itu penting di atas semua hard skill tadi kemampuan-kemampuan teknis kompetensi adalah yang paling menentukan sekarang adalah persoalan soft skill makanya di kertas saya selalu mengharapkan terjadi perubahan-perubahan perubahan sikap perubahan cara komunikasi dan seterusnya dan seterusnya akhirnya kalian ketika lulus sudah paham sebagai lulusan ilmu komunikasi dari kampus yang hebat ini dia jadi orang yang berguna kerjakan dari tempat yang lain tidak lagi di lingkar lokal ini lebih tinggi nasional atau kalau perlu internasional kita setambung ke depan dengan pembahasan yang lebih dahsyat lagi tentang kreativitas terutama tentang bagaimana pemataan pikiran kita bagaimana konsep mind mapping dan seterusnya pada akhirnya kalian betul-betul makin banyak mendapatkan pasokan tentang kreativitas jadi ini makin makin jauh sebenarnya emang makin tumit ya tapi saya pimbangi dengan penerbangan latihan latihan terus menulis sesuai namanya menulis kreativ outputnya adalah mampu menulis kreativ untuk implikasinya apa ini untuk butuhan jualitik oke kemampuan kehumasan oke kemampuan komunikasi pemasaran oke dan kemampuan di bidang penyiaran jadi aranya nanti apa namanya learning outcome-nya itu bisa jadi apa aja nanti makanya ini harus sedius dan harus dapat sesuatu dari selamat kekuliaan selamat selamat setelah sepertemuan ini sampai disini nanti kita sambung lagi pekan depan tentu saja dengan materi yang lebih tajam lain ke dalam kreativitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat ya selamat menikmati